Hei, kamu lagi sukses itu, cintin dan datang kompeten, jangan luka tau. Bupati Kepulauan Sula, Maluku Utara, Vivian Adining Sihmus mengaku tak pernah berutang pada seorang pedagang di pasar tradisional. Vivian menilai bahwa video yang beredar adalah ulah dari lawan politiknya yang tak suka dengan kegiatan safari ramadanya. Adapun sebelumnya, sempat beredar video yang menampilkan seorang pedagang marah menagih utang pada Vivian. Dikutip dari Kompas.com, Vivian saat dikonfirmasi pada Minggu 16 April 2023 menegaskan bahwa dirinya tak tahu menau soal utang tersebut. Ia juga tak memiliki urusan dengan pedagang bernama Yana Leko yang tampak marah-marah dalam video. Dikatakan oleh Vivian, saat kejadian dirinya berada di kios lain sehingga tak nampak dalam video. Vivian bahkan menuding video tersebut sengaja dipuat oleh lawan politik yang tak suka dengannya. Menurut Vivian, persoalan utang tersebut sebenarnya terjadi. Antara pedagang bernama Rosian Buamona dengan matan KDSPU Kabupaten Kepulauan Sula, Samsul Bari Suamole. Utang sebesar Rp85 juta itu pun kini disebut telah lunas. Sementara itu, Rosian Buamona mengatakan bahwa utang tersebut tak ada kaitannya dengan Bupati Kepulauan Sula ataupun berjabat di lingkungan Pemkap Sula. Rosian juga menegaskan bahwa persoalan ini telah usai. Dalam kesempatan yang sama, suami Yana Leko, La Iga, membenarkan bahwa Rosian dan Samsul pernah mendatangi dirinya beserta istrinya untuk meminjam uang sebanyak Rp85 juta. La Iga mengatakan bahwa pinjaman tersebut atas nama pribadi, bukan atas nama Pemda Sula. Terkait aksi yang dilakukan sang istri, La Iga pun menyampaikan maaf kepada para pejabat setempat. Hal serupa juga disampaikan oleh Yana Leko. Yana mengatakan dirinya kala itu merasa emosi karena utangnya tak kunjung dilunasi oleh Rosian. Sehingga dirinya menyampaikan pada Bupati yang kebetulan tengah berkunjung ke pasar.